Halo sobat kreatif jumpa lagi dengan saya Jonny ya Nah jadi pada tutorial kali ini kita sudah masukin tahap gimana kita akan mengimport file gazebo itu atau model gazebo itu ke program Lumion nah ini yang temen melihat layar itu adalah tampilan pertama yang akan anda lihat ketika baru buka software Lumion ini software yang saya gunakan adalah Lumion versi 8 nah disini ada tiga tab jadi pertamanya adalah beberapa template dia sudah disediakan oleh Lumion yang pertama itu ada plane aja sini kemudian yang dari sunset kemudian ada suasana malam ada kegunungan kemudian ada di pinggir danau atau di rumah kayak ruangan tanpa batas yang putih gitu nah kemudian yang tapi yang kedua itu ada beberapa file sampel dari Lumion ini kalian bisa buka dan beberapa beberapa model sudah disediakan oleh Lumion ya jadi ada model seperti ini yang kalian lihat sini nah kemudian disini ada yang terakhir itu ada load scene jadi apabila teman-teman sudah pernah membuat sebuah scene sebelumnya bisa dipilih disini jadi berhubung ini karena baru di install jadi ini ini tidak ada scene apapun yang terbuka eh jadi Oh ya di bawah ini ini adalah hasil benchmark dari Lumion sebelumnya perlu saya kasih warning ya pada teman-teman jadi software Lumion ini walaupun terlihat sederhana sudah ini tapi ini adalah software yang cukup berat ya jadi mempunyakannya untuk resource-nya untuk menghabiskan resource komputer kita Nah jadi baru kali pertama kali install Lumion itu komputer yang kita pakai akan di benchmark atau dites oleh Lumion dan kebetulan komputer yang saya pakai itu mendapatkan nilai segini jadi masuk ke dalam kategori recommended jadi kalau mau melihat hasil benchmark ini bisa diklik sini akan kelihatan jadi ini adalah komponen saya gunakan pada PC yang saya pakai untuk merekod tutorial ini jadi VGA nya dari sini grafikannya saya pakai Nvidia GTX 1060 dengan viral 6giga itu dapatnya full kemudian cpu yang saya gunakan itu Intel Core i5 generasi ke-8 ya atau filek jadi i5 dapatnya ini juga full ini kemudian memori atau ramnya saya gunakan itu ram gaming 32GB jadi sebetulnya tidak akan ada lag atau gangguan pada saat kita mengerjakan project di Lumion ya jadi ini kalau mau ngembangkan lagi bisa di sini dia akan ngembangkan smart atau tes lagi tapi nggak usah dan saya akan oke dan saya akan buat sebuah sebuah file baru saya akan klik restart kemudian saya akan pilih plane Oke jadi seperti ini tampilan Lumion sangat simpel sekali dibandingkan dengan Maya ya jadi hanya ada beberapa tombol atau interface-nya juga clean sekali nah sekarang bagaimana caranya memasukkan model gazebo yang sudah kita buat Maya ke sini nah yang pertama teman-teman musti lihat adalah bagian sini nah ini kita aktifkan dulu di objek kalau kita deketin mouse yang sini ini sini ada empat lagi tapi nanti aja kita bahas ini gunanya nah kemudian diaktifkan objek ini kemudian kita akan pilih impor lalu kita akan import new model kita akan klik import new model ya dan kita arahkan ke project kita jadi taruhnya di SSD kemudian ngazebo ya kemudian model gazebo dan sebelumnya kita sudah simpan di folder kolada ya ini gazebo dai kolada dan udah import open nah ini kita namain gazebo dan import animation nggak usah karena ini nggak ada animasinya jadi model polosan gitu diem jadi nggak usah dicentangin tapi kalau ada animasinya kayak ada bola loncat gitu ini dicentangin kalau enggak dia akan nggak bergerak Hai loh itu kita biarin dan ini juga biar jadi default itu library Hai cepat prosesnya karena memang modelnya juga enggak terlalu ribet sangat sederhana oke simsal abim kita sudah memasukkan si gazebo itu ke dalam Lumion nah ya eh navigasi layar ini sangat penting sekali jadi beda ya dengan ramanya dengan sampai tuker nah kalau mainnya kan kita pakai A kemudian klik kanan klik kiri untuk amplifikasi layar ini nggak ini sama kayak kita main game jadi kalau kita tekan A dia akan bergerak ke kiri layarnya menekan B dia akan bergerak ke kanan kan W dia akan maju tekan S dia akan mundur ya kemudian kalau saya klik kanan saya bisa geser mouse-nya bisa temen-temen lihat di sana di gambar mouse di layar juga dia di highlight klik kanan ya di kanan itu untuk orbit kamera atau muter-muter kameranya nah kemudian klik tengah itu bisa diget dibuat untuk ngegeser layar sama kayak STW itu teman ini dia lebih gerakannya lebih slow kalau mau gerak dikit-dikit gitu bisa pakai klik tengahnya eh ini juga kita bisa pakai untuk wajib mundur jadi ini di Scroll kelihatan ini saya Scroll mundur ya mundur sebelumnya Oke untuk naik turun layar bisa pakai most aku tengah ini bisa atau eh bisa pakai key untuk naikin kamera dan eh untuk menurunin kamera ya jadi itu screen navigation nya dibiasakan diri dulu karena memang beda sih dalam ini saya jadi perlu penyesuaian lagi dikit dan sekarang kita akan eh kasih material pastinya kita akan kasih material di model gasebo kita jadi caranya kita harus berakhir dari objek ini ke material nah bawa aja mouse yang sini muncul tuh ini toolsnya jadi kita akan klik eh kayak tangkang cat ini udah klik itu nah jadi di sini tools yang tadi di bawah yang banyak itu akan hilang dan kita kalau kita bawa Hai ke bagian yang ada di gasebo ini dia kan di highlight nah nah ini gunanya kita men-setting material ID yang kita lakukan di sesi sebelumnya itu ya ini gunanya jadi ketika kita mau ngasih nih genteng misalnya kan saya bawa ke area genteng ini klik kemudian saya akan pilih disini pilih disini materialnya jadi genteng itu ada di outdoor kemudian disini ada roofing kita pilih kita pilih misalnya yang ini deh eh bentengnya akan muncul cuman disini kan bisa teman-teman lihat di sini sini gentengnya orientasinya ke arah yang salah jadi menyamping harusnya ke bawah sini nah itu eh bisa diperbaiki jadi bisa dipilih sih berapa yang ini beda atau mungkin saya akan pilih yang ini deh ini ini lebih kayaknya lebih apa namanya tidak beraturan gitu nah bagaimana caranya mengatur sekarang orientasi dari genteng nah caranya simpel sekali kita tinggal double-click pada material yang sudah kita pilih ini kita double-click saja kemudian kita akan eh klik panah yang disini show extended settings itu diklik Oke kemudian bawahnya itu ada orientation di tempat ini bukan tem kita pilih orientation nah kita pilih headingnya kita geser sampai ketemu angka 90 derajat nanti degrees dan bisa teman-teman lihat disini arah dari tekstur genteng itu sudah bener sekarang oke nah karena ini saya ini gunanya karena waktu kita setting lima nya itu di apa namanya bagian genteng yang mengarah ke sungguh yang sama itu kita samain materialnya yang ini kita bedain karena nanti kalau ini kalian samain sama yang ini nanti nanti dia arah gentengnya pasti aneh nah ini kita send dengan genteng yang sama di albert menurut pingden tapi poliroof tiles Clay 001 2k simpelnya langsung benar sih udah ya seperti itu kemudian hubungannya sekarang saya akan pilih hubungan dan hubungan saya tidak akan mengesain materialnya ya karena bakalan aneh karena disini dia sudah terbentuk ada hubungannya bisa pilih outdoor juga sama tapi saya akan pilih konkret saya akan pilih ini konkretnya betonnya dalam pilih yang polosan tapi ada teksturnya ini nah cuman dia akan warnanya abu ya bisa enggak dibuat agak mirip dengan ini jadi biar menyatu bisa banget jadi kita tinggal double-click saja sama dengan yang tadi double-click jadi settingannya kita akses dengan mendouble-click material yang kita pilih nah ini kita pilih kemudian kita akan eh ganti warnanya nah ini colorization kemudian kita akan pilih pilih warna yang agak coklat ya dan gelap terangnya bisa diatur sini nah gitu jadi dia mirip dengan sebelahnya nah cuman ini kan masih terlalu bersih ya sedangkan sebelahnya itu kotor-kotor gitu Nah untuk menambahkan tekstur apa namanya edging atau wetringnya wetring di sini sudah ada nih nah yang bisa dilihat di layar itu di tab yang ikonnya kayak jam Nah sini kita bisa pilih wetringnya tipe nya stone atau kayu atau kulit atau silver aluminium iron atau besi koper plastik itu beda-beda ininya nah jadi saya akan tambahkan wetring karena nih beton kan keras batu ya seperti stonanya kemudian saya akan tambahkan wetring ya semuanya bisa lihat jadi pinggir-pinggirannya ini otomatis ada kayak lukun-lukun nah bisa ditambahin Oke bisa dilihat sudah tuh ada perbedaan yang cukup signifikan nah untuk yang di bawah ini karena ter-cover oleh atap jadi kan kelihatannya gelap nih karena matahari sekarang itu tepat ada di atas gasebo ini jadi bagian bawahnya akan kelihatan gelap nah bisa nggak ini di benerin bisa bisa banget jadi biar ini kelihatan terang gitu nah arah matahari nya kita bisa atur di sini ini kita bisa save dulu nah kasih karena nah disini di wetter nah kita bisa atur arah matahari atau pinggir rendahnya matahari bisa disini arahnya kita bisa atur di sini Oh di bagian bawahnya sekarang sudah terang jadi kita bisa melihat di belas kalau bisa masukin material sekarang Oke jadi mungkin satu-satu nah dan kerennya lagi kalau misalnya kita bawa ke-50 derajat sini dia jadi ke sunset nah dan kalau kita bawa turun dia jadi malam dan sini otomatis ada bintang ada bulan itu keren sekali dan disini juga kita bisa atur awan ya cuman nanti ketika render ada lagi efek untuk itu ini sementara ini buat review aja Oke nah jadi kita akan sekarang masukkan material kayu-nya Nah jadi sama kita akan masuk ke material dan saya akan klik kayu-nya ini saya akan masukkan material outdoor wood ya pastinya kemudian saya pilih moda kayu-nya ya hai 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 yang tidak ada serat juga papan ya tapi ini dan disini seratnya juga yang ngerahnya ke bawah tapi saya rasa coba aja coba aja kita akan mempertinya kita akan coba atur orientation-nya bisa dimainin di pitch heading ya arah seratnya agar biar samping hai 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 nah disini ya Oke jadi headingnya sehat kasih 50 derajat eh terkiranya kemudian banknya dikasih 25 nah jadi ini seratnya mengarahnya sampai Hai Oke dan untuk bagian ini bagian tiangnya sama saya masukkan outdoor kemudian wood dan saya masukkan kayu yang eh mungkin aja ya kayaknya yang apa namanya agak gelap dan ini juga arah seratnya dia ngamping harusnya terbatas ya jadi kita akan atur oh Allah hai 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 pedini ya ya becaya bisnya Hai terkasih 90 derajat sedia lagi sehingga dia ke arah vertikal ini kalau saya tahan shiftnya akan lebih lambat dininya kalau kita geser dia terlebih presisi 50 derajat Oke disini headingnya juga satu Oh kebek ya gitu ya kasih ya rendam aja biar dia enggak ngomong oke dan ini udah sekarang kita akan tambahkan ini ya tambahkan wetring juga jadi ini karena wood saya akan pilih wood kemudian dia saya masukkan efek wetring-nya jadi teman-teman bisa lihat disini dia akan ada efek kayak melupas gitu di pinggiran karena dia sudah berumur nah ini juga sama kayu yang ini kita tambahkan wood wetring ya disini pinggir-pinggirannya ada kotor-kotor gitu tuh jadi ini udah bekas kena hujan kena matahari dan satu lagi ini yang belum adalah bagian papannya papannya ini kita ke hai 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 bagian papan ini ada yang bolong ya nah ini sekalian juga eh saya akan kasih tahu caranya kalau misalnya disini ada apa namanya hal-hal yang tidak kita inginkan seperti ini jadi model yang kita buat di Mion kita bisa benerin dan kita reimport di sini sehingga eh kita bisa perbaiki di Maya kemudian langsung real-time ini akan berubah kita bisa refresh itu enggak tapi ini kita kasih material dulu deh kemudian saya akan kasih di kayu ini outdoor dan saya akan kasih material ini deh nah ini saatnya bagus kemudian 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 juga skillnya kita bisa atur juga nih kalau kebedian seratnya bisa kita turunin nggak kemudian ada di sini kemudian relief ini fungsinya agar menambahkan kayak efek bumpnya jadi tak sesaknya itu biar ada kayak eh apa ada efek naik turunnya gitu nah ini bisa ditambahkan dan kita sudah punya model gas ibu yang cukup realistik tanpa harus bersusah payah untuk UV di Android kemudian setting material atau tekstur di Photoshop itu mudah sekali jadi hanya beberapa menit saja sudah jadi nah sekarang saya akan coba benerin model ini mungkin ada normalnya atau ini posisinya posisinya kurang atas itu kita akan coba benerin dimana Oke Oke jadi kita sudah ada dimana sekarang nah nah ini benar jadi ini kelihatan bolong karena disini dia nggak teraturun jadi ini kita akan memperbaiki dulu posisinya mewahkan ya mungkin ini di dalam grup papan ada grup lagi enggak Oh enggak beda ini kita bedain aja grupnya dah jadi biar gampang aturnya nah ini kita kontrol Sorry seri set ctrl G Kemudian saya center pivot Hai modify sender before Hai dan saya akan main iya di situ jadi nggak kelihatan bolong Hai ya Oke nah udah ini kita export ulang jadi setelah dilakukan main perbaikan miner seperti itu, ini akan kita save, atau kita export selection, ini di save dulu, kemudian baru export selection, di folder collardar, nah ini kalau mau disimpan dengan file lain, boleh, atau bisa ditumpuk juga file yang sudah ada ini, ya itu terserah teman-teman, tapi nanti cara update nya di lumion agak beda sih, nah ini saya langsung aja export selection, mau ditumpuk apa enggak, ya yes, dia akan menumpuk file yang sudah ada itu, kemudian ketika saya balik ke lumion, nah ini saya save dulu ya, dan saya akan balik ke tab objek, nah pada tab import, ketika kita menumpuk file yang aslinya ini, kita kalau mau update modelnya itu, tinggal kita klik sekali ini, di logo refresh, tapi kalau misalnya teman-teman nyimpennya itu di file yang berbeda, itu harus menahan alt, lalu di klik, nah berhubung ini saya tumpuk, jadi saya tinggal klik aja tanpa menahan alt, dan klik refresh, dan simsalabim, abrakadabra, cing-cing, disini sudah di benerin, oleh si lumion, karena tadi saya sudah update di Maya, ini tinggal di refresh, dan ya oke, seperti teman-teman lihat disini, ya model gazebo nya sudah, tinggal kita nanti akan setting environment nya, mungkin kita kasih beberapa pohon, kita kasih orang, kita kasih kolam, ya, yang di intro itu, dan mungkin ada beberapa benakang, sama burung, bisa nyelewat, bisa, atau misalnya ada kucing, yang gitu bisa, oke, tapi, kita akan melakukan itu di sesi berikutnya, ya, karena sekarang ini sudah terkira 25 menitan, jadi biar nggak terlalu lama, karena proses setting environment itu lumayan cukup menit waktu juga, tapi nggak akan terasa, karena seperti main game ya, mengasihkan sali, jadi waktu 20 menit itu tidak akan terasa lama, oke, baik, jadi tanpa hapan yang lebar lagi, saya akan akhiri dulu untuk sesi kali ini, dan sampai jumpa di sesi berikutnya, salam kreatif. selamat menikmati selamat menikmati selamat menikmati